Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam perspektif saya teman-teman kembali lagi di channel perspektif saya kali ini malam-malam jadi channel perspektif perspektif saya eh lagi di Anyer di Selat Sunda di Aston tepatnya teman-teman jadi lagi ada kegiatan tapi saya teringat sarung BHS jadi saya akhirnya kemana-mana pun selalu ingat sarung BHS dengan saya kepikiran sebenarnya udah lama kepikirannya waktu satu abad NU itu banyak sekali tokoh negeri menggunakan sarung termasuk Pak Jokowi dan yang paling spesial hari itu Pak Jokowi itu sebenarnya dengan tipologi orangnya yang sederhana itu menggunakan sarung BHS yang biasa saja jadi kayak semacam apa ya anti-klimaks membunuh harapan banyak pencinta sarung BHS kayak kemarin saya ngonten sarung BHS eh apa namanya reaction sarung BHS nya Pak Menteri Bahlil Lahadalia ketika lebaran itu posmu ada banyak teman-teman yang komentar tapi sebenarnya itu lucu sebenarnya jadi kok menteri pakai sarungnya kosmo sarungnya biasa dan segala macem termasuk komentar-komentar yang saya lihat untuk sarung yang dikenakan Pak Jokowi nah teman-teman channel perspektif saya belakangan memang sering banyak sekali membahas sarung BHS pertama karena saya suka sekali tuh motif keindahannya terutama dia adalah karya anak bangsa yang kemudian bisa diterima akan mulai Insyaallah saya sih tagarnya BHS menuju sarung terbaik dunia sampai anak saya tuh kalau ket saya pulang itu pasti langsung Halo assalamualaikum warahmatullahi cuma BHS padahal dia baru dua tahun lebih lah nah teman-teman kali ini saya sebenarnya sih saya kemana-mana tuh pengen bawa sarung pertama karena stoknya memang terbatas ya mudah-mudahan sih nanti officialnya BHS bisa memberi apa ya enggak sponsor lah saya sih sebenarnya kayak ke Pajisatar pinjam pinjam untuk saya bawa review review kemana-mana saya besok nanti ke Manado saya pengen bawa sarung tuh saya review dari Manado dan pernah saya ngobrol dengan Mas Aldi keinginan saya bahwa saya pengen keliling dunia pakai sarung BHS tapi bawa naik mobil ya dari Indonesia keliling dunia mungkin berapa puluh negara saya kunjungi dan ngonten sarung BHS agak seru tuh nah kali ini saya akan reaction sarung BHS yang kepikiran di kepala saya dan udah lama kepikirannya sarung BHS yang dikenakan Pak Jokowi ketika satu abad Nahdlatul Ulama jadi ormas terbesar di dunia itu dengan hingar dengan hingar bingarnya menampilkan kemudian banyak sekali dari dengan karakteristik kulturalnya gitu ya NU itu kan identik dengan Islam kultural dan identik dengan sarung jadi warga NU yang puluhan juta itu di Indonesia merupakan di satu sisi merupakan pasar segmented yang sangat bagus bagi sarung BHS karena rata-rata kiainya pakai sarung BHS Nah teman-teman saya sih sebenarnya mempunyai banyak sekali foto cuman yang kurang jelas yang kecil dan saya hanya memilih empat foto untuk saya coba reaction dan saya butuh bantuan informasi kepada teman-teman subscriber biasanya saya tuh di koreksi bahwa itu salah termasuk pakai sarung saya saya tuh kalau pakai sarung biasanya juga di koreksi oleh teman-teman itu salah begini dan begitu dan itu saya kira menambah informasi yang saya dapatkan mengenai sarung dan pengayaan materi saya tentang sarung itu kemudian agak komprehensif karena ada banyak sekali tipologi menggunakan sarung aja santri satu dengan santri yang lainnya berbeda ada berbagai macam pilihan orang jadi kebenaran itu sesungguhnya tidak mutlak karena ada orang-orang yang ingin menyembunyikan mereknya kayak kemarin Mas Aldi ngobrol bahwa diajarin oleh Abbas Sater dibalik mereknya yang di atas gitu kan ada yang memang disembunyikan ada yang memang yang belakang terlihat depan terlihat tumpalannya BHS terlihat di depan merek dan logonya terlihat ya berbagai macam pilihan orang saya kira dan itu terima kasih informasinya jadi komprehensif nah dari empat foto ini saya ambil yang kira-kira agak jelas dan agak memberikan informasi yang banyak satu foto kira-kira memberikan informasi yang banyak pertama foto ketika Pak Jokowi memimpin upacara para Banser nah ada ada Pak Menteri disana jadi eh di sampingnya itu Pak Jokowi mengenakan sarung BHS klasik jadi Pak Jokowi ini memilih untuk mengenakan sarung BHS klasik yang tipenya saya lihat tuh di komentar karena ada challenge dari IG nya BHS resmi official resminya tipe apakah sarung apakah gitu ya kira-kira BHS yang dikenakan oleh Pak Jokowi hari itu sebenarnya ada kaya ma'ruf menggunakan BHS yang lebih tinggi tetapi kita fokus pada Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi banyak sekali tuh yang bilang emang sebagian besar benar klasik cuman klasiknya tipe apa ada yang bilang DKG ada yang eh Dkc ya Dkc ada yang Kaung Dolby Mutiara ya Dkm ada Dkc ada KDM jadi yang banyak tuh KDM dan Dkc klasiknya nah saya searching juga di officialnya BHS nya kalau KDM eh Dkc itu tidak ada mungkin belum upgrade ya tapi kalau KDM itu ada Kaung Dolby Mutiara tapi motifnya enggak mirip Nah itu nanti teman-teman bisa bantuin kita bahwa apa yang dipakai Pak Jokowi ke sarung Pak Jokowi ketika satu abad Nahdlatul ulama nah atas dasar itu boleh teman-teman memberikan informasinya sarung apa yang dikenakan Pak Jokowi kalau saya atas dasar searching kayaknya dia itu Dkc memang belakangan karena Dkc itu kayaknya baru ya karena kemarin-kemarin pas saya ada beberapa yang terjual itu yang Dkc-dkc tipenya semacam itu jadi baru tipe baru eh meskipun sebelumnya para pejabat negara kita diberikan dedikasi yang paling eksklusif oleh BHS official BHS resminya diberi nama BHS nya Jokowi Prabowo Sandiaga Uno dan seterusnya di belakangnya jadi dia tenun berdasarkan nama-nama pejabat negeri kita nah yang pertama kembali lagi ada Pak Jokowi berdiri memimpin upacara teknis secara langsung ribuan banser terlihat mungkin jutaan bersama ketua PBNU kita dan di depannya ada Pak Erick Thohir menteri BUMN kita ya tapi sayang nih Pak Erick Thohir topinya udah bener ada Nahdlatul ulamanya tapi dia beliau nggak pakai sarung itu terlihat bahwa Pak Jokowi menggunakan BHS klasik tapi tipenya ini kayaknya yang yang gold ya yang gold dan cara pakainya seperti santri yang pada umumnya yang modern jadi dia nih pasti tumpalannya di belakang terlihat BHS nya depannya sebelah kiri apa kanan ini kiri itu terlihat logo BHS nya Nah foto yang kedua Pak Jokowi ketika mau menabuh peduk dengan para KIAI kayaknya ada 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 Gus Yahya ketum PBNU ada Pak Jokowi didampingi KIAI Ma'ruf dan ini roh isam roh isam PBNU kayaknya ah kiai ini nih ya kayaknya roh is roh is akbarnya ini dan itu terlihat tumpalannya cuman agak jauh ya tidak tidak begitu jelas nah yang ketiga ini agak jelas nih motifnya ketika Pak Jokowi menjelang turun setelah nabuh peduk kayaknya turun masih di berempat ya Pak Jokowi eh ketua PBNU Pak Wapres dan eh apa namanya ketua apa roh isam PBNU yang satu lagi nih yang satu dua tiga empat yang satu lagi memang Pak Jokowi sedang menabuh peduk peduknya gede banget hanya peduknya juga virtual ya peduknya virtual hanya bergambar saja dan motif BHS nya terlihat jelas dari belakang baik itu teman-teman reaction kita karena kayaknya videonya kebanyakan ini udah 10 menit review bukan review reaction terhadap sarung yang dipakai Pak Jokowi ketika satu abad NU jadi sarung BHS itu sebenarnya akhirnya pesannya nggak perlu mahal karena BHS itu sudah berkualitas sudah branded sudah istilahnya sudah bergengsilah ya jadi bahkan Pak Presiden pun Pak Menteri menggunakan BHS yang dibawah tapi tetap indah dan tetap elegen ya meskipun dipadukan dengan sepatu slop gitu kan jazz dan ini yang sering saya bicarakan bahwa sarung BHS itu kemudian secara fungsi lebih luas tidak hanya dalam momentum keagamaan tapi momentum kenegaraan bahkan santai-santai bisa kita pakai sarung seperti malam ini saya ada di pinggir pantai dan masih menggunakan sarung BHS baik teman-teman itu reaction kita terhadap sarung BHS yang digunakan oleh Pak Presiden kita Pak Jokowi ikuti terus channel kami channel perspektif saya salam perspektif saya selamat menikmati selamat menikmati